Baik, kali ini kita akan mensimulasikan rangkaian indirect control untuk double-adving cylinder menggunakan komponen 5x2 wave valve double-villot. Jadi komponen yang harus kita persiapkan terlebih dahulu adalah 2 push button normally open, sebuah 5x2 wave valve double-villot, dan sebuah double-adving cylinder. Selanjutnya, kita akan menghubungkan antara satu komponen ke komponen lainnya. Yang akan pertama kita hubungkan adalah input dari kedua push button ke supply. Selanjutnya, kita hubungkan input dari 5x2 ke supply. Setelah itu, kita hubungkan output dari kedua push button ke fillout dari 5x2. Selanjutnya, kita hubungkan output dari 5x2 valve ini ke cylinder. Yang satu kita hubungkan ke saluran udara di silinder A. Yang satu lagi kita hubungkan ke saluran udara inputan silinder B. Setelah rangkaian berhasil kita hubungkan, selanjutnya kita akan menjalankan rangkaian ini. Sebelumnya, kita buka terlebih dahulu aliran udara dari supply. Kita tekan push button 1, lalu tekan push button 2. Jadi, prinsip kerja dari rangkaian ini adalah ketika kita menekan push button 1, maka valve dari 5x2 akan berpindah sehingga udara dari supply akan melewati dari valve 5x2, lalu masuk ke saluran udara A dari silinder sehingga silinder bergerak maju. Lalu, ketika push button 2 kita tekan, maka valve dari 5x2 akan kembali ke posisi semula sehingga udara dari supply akan mengalir melewati valve dari 5x2, masuk ke saluran udara ford B dari silinder sehingga silinder bergerak maju. Terima kasih telah menonton!